Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya di video Raka Channel dan hari ini saya akan memberikan tips tentang cara melihat password 2iV di Windows 10 jadi sebelum lanjut, anda bisa tekan subscribe dulu setelah subscribe dan anda bisa menyalakan lonceng notifikasinya jadi anda ingin melihat password 2iV di Windows 10 dengan mudah kan? di sini, kamu tidak dapat melihatnya melalui pengaturan setting yang ada di Windows tapi masih memungkinkan untuk kamu melihat passwordnya itu melalui console command from jadi, sahabat tenang saja, bagi anda yang tidak begitu familiar dengan command from atau perintah-perintah seperti DOS begitu, kamu hanya perlu memasukkan perintah mudah seperti yang ada di deskripsi atau di video ini kita mulai saja ya, tidak panjang lebar lagi anda buka command from seperti biasa di Windows nah, ketika jendela command from-nya terbuka anda bisa memasukkan perintah netsh spasi wlan spasi xio spasi profile spasi nama name ya spasi tanda kutip nama wifi anda tanda kutip tutup kemudian spasi key sama dengan clear ingat ya, dimana nama wifi tadi itu diganti dengan SSID yang kamu punya atau yang ada di wifi anda kalau sudah, anda tekan enter saja nah, akan keluar hasilnya seperti di gambar ketika hasil output keluar ini maka kamu dapat lihat informasi password wifi pada bagian key content ya, silahkan perhatikan baik-baik nah, itu adalah kuncinya kunci dari wifi tersebut ini tujuannya apabila anda lupa passwordnya ya dia bisa dilihat dari cara ini nah, itu dia cara mudah dan cepat untuk melihat password wifi di windows 10 dan melihat passwordnya seperti di gambar masih banyak informasi mengenai SSID terkait yang dapat kamu ketahui ini ada seperti tipe network, tipe inskripsi dan lain sebagainya oke, terima kasih telah menonton video ini jangan lupa di share ya di sosial media atau di whatsapp sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati